Intro Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca besmalah Bismillahirrohmanirrohim Alat dan bahan Yang pertama, sediakan jelas kaca Nah, yang kedua, sediakan cuka Dan yang paling penting, sediakan telur mentah Oke, yuk kita mulai sama-sama ya Pertama-tama, kita tuang cuka ke dalam gelas ya, teman-teman Nah, selanjutnya Setelah dituang, kita taruh telur ke dalam gelas yang sudah berisi cuka tersebut Oke? Nah, selanjutnya Kita lihat nih, apa yang akan terjadi ya Yuk, sama-sama kita lihat Wow, coba teman-teman lihat Apa tuh yang keluar dari kulit telurnya? Iya Telurnya meneluarkan gelembung-gelembung ya Oke, percobaan ini Kita lihat selama 24 jam ya Apa yang akan terjadi setelah kita rendang telur di dalam air cuka Yuk, kita tunggu ya Wow, telurnya bisa berputar-putar loh, teman-teman Ini pengamatan setelah 3 jam ya Saat cangkang telur direndam di dalam air cuka Maka, kalsium karbonat bereaksi dalam air cuka Membentuk garam, kalsium karbonat perut Sehingga yang tersisa adalah protein Nah, protein ini adalah Lezat pengikat elastis Karena kulit telur itu rentang terhadap asam cuka Seperti yang kita tahu Jika asam dapat merusak suatu benda Dan akan merubah ke tebal Jadi, asam cuka ini Merombak atau merubah kalsium di kulit telur Dan melunakannya Sehingga bagian kulit telur yang cukup lama Terkena asam cuka Akan melembek atau melunak Silakan teman-teman coba ya di rumah Gimana hasil kalian? Nanti laporkan kemis ya Telurnya lembek atau tidak Nah, kita cukupkan ya Mari kita baca Hamdallah Alhamdulillah Hirobil alamin Selamat menikmati